Mulai baju gamis di sebuah butik di Banyuwangi, Jawa Timur viral di media sosial. Meski viral, pelaku kembali beraksi di toko sembako yang lagi-lagi terekam kamera CCTV. Dengan percaya diri, wanita muda ini memasukkan sebuah baju gamis ke dalam tasnya, sementara pemilik butik tengah melayani seorang pelanggan. Tak langsung beranjak melihat situasi relatif aman, ia pun kembali mengambil sebuah baju gamis lain. Padahal kamera pengawas CCTV di sudut butik di Jalan Trunojoyo, Banyuwangi 4 April lalu merekam seluruh aksinya. Dua hari kemudian, aksinya kembali terekam kamera pengawas. Kali ini ia beraksi di sebuah toko sembako di Jalan Kertanegara, Kecamatan Kota, Banyuwangi, Jawa Timur. Aksi pencurian baju di dua lokasi itu ditindak lanjuti polisi. Polisi menyambut baik penyelesaian secara kekeluargaan dari kedua belah pihak. Dari hasil penyidikan kita, ada kerugian hanya kurang lebih 350 ribu. Karena melihat bahwa pelaku adalah tetangganya sendiri juga satu lingkungan, akhirnya mereka bersedia untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Kami menyambut baik dengan itu, kita laksanakan restoran disatis kepada perkara tersebut. Meski demikian, sebagai efek jerah, pelaku tetap diminta wajib lapor ke kantor polisi hingga beberapa hari ke depan. Hasil penyelidikan polisi tindakan itu terpaksa dilakukan pelaku karena desakan ekonomi.